Halo teman-teman channel, oke guys, hari ini kita akan menyelesaikan biografi luluapes bagian pertama ya jadi di biografi nya ini bagian pertama kita disuruh buat nemuin John Gray ya jadi kita langsung aja menuju pantai nah kita ngomong aja ya sama si John Gray nya disini clue nomor 1 ya oke, coba kita cek lagi biografi luluapes nya ya nah sekarang kita disuruh buat ngumpulin bahan-bahan ini ya jadi ada 5 bahan disini ada cat warna kuning, merah, biru dan juga kain ya ini karena aku punya bahannya kita ngomong lagi sama si John Gray oke selesai, coba kita cek lagi biografi nya luluapes oke selanjutnya kita disuruh ke North Forest hutan yang ada di utara desa ya di belakang carpenter guys, tukang kayu itu jam 6 ya, jam 18, jam 6 itu kita disuruh ke sana ya buat teman-teman yang belum tau hutannya dimana disini di map bisa lihat ya, ini carpenter dan hutan North Forest itu berada di belakang carpenter ya oke kita kesana aja disini udah jam 19.40 ya jadi kita kesana aja guys oke ini dia ya, cutscene si Jesse nungguin kita malem-malem sendirian hehehe buah jadi disini si Jesse ngasih tau ya, bakal ada pentas drama yang akan diadakan di Harveston ya dan para bocil itu meminta Jesse untuk menjadi putri ya di pentas dramanya sedangkan si Jesse itu pengen jadikan prinses itu luluapes nah disini si Jesse minta mentuan kita ya untuk membicarakannya dengan si luluapes guys oke selesai cluenya coba kita cek lagi ya biografi si lulu nah sekarang kita harus ngasih tau si lulu nih kita harus membantu Jesse ya ngasih tau si lulu untuk jadi prinsesnya ini si lulu masih ada di dalam jam 8 nih kita ngomong aja sama si luluapesnya ya sebenernya si luluapes ini agak kecewa sih karena para bocil itu milih si Jesse untuk jadi prinsesnya dan si Jesse gak enak sama luluapes jadi ya dia minta bantuan kita ya karena gak enak juga dia ngomong langsung guys jadi butuh perantara kita ngomong sama si lulu untuk menjadikan si lulu ini sebagai prinses ya pentas dramanya oke dan disini si lulu coba kita buka dulu ya biografi nya selanjutnya apa nih nah si lulu meminta kita untuk main minigame ya main minigame di sauna jadi buat temen-temen tuh yang belum tau sauna itu dimana coba kita tekan map disini temen-temen bisa lihat ya sauna itu berada di depan carpenter guys jadi kita kesana aja buat main minigamenya ya ini kita masuk aja ke dalam ya untuk masuk ke dalam itu butuh koneksi internet guys ini kalau temen-temen itu main offline itu aktifkan internet dulu nah ini dia mesinnya ya kita langsung enter aja untuk main minigamenya guys di minigame ini kita punya tiga nyawa ya jadi tugas kita disini itu menghindari monster-monster yang ada di depan kita kalau temen-temen itu nabra monster itu bakal berkurang ya darahnya ini karena ini bakal jadi panjang banget mungkin aku skip aja ya oke nyawanya tinggal satu dan disini game over oke selesai misinya kita keluar aja udah selesai ya oke kita keluar sebelum itu coba kita cek lagi guys ya kita cek lagi biografinya si dulu nah disini kita udah main minigame jadi tugas kita sekarang ngomong sama lulupesnya ya ngasih tau dia kalau kita udah main minigame karena disini jam 20.30 dan rumahnya itu udah tutup ya kita balik besok aja oke kita masuk aja ke dalam ini masih pagi banget si lulupesnya itu turu ya masih turu dia kita coba selesaikan biografinya lulupes ya dan ini dia ya pentas drama udah ada bocil disini dan juga bilheng elekul dan juga jongri ya tentunya kita oke mungkin ini aku percepat aja ya karena ini bakal lama banget ini pentasnya makasih tau dia i Oke kasinnya berakhir dan biografinya lulupes sudah selesai kita dapat 300 hakoin dan juga 60 bonus ya Oke coba kita cek lagi biografinya si lulupes sekarang udah terbuka bagian kedua ya di bagian kedua ini kita disuruh masa sebanyak 15 masakan ya jadi untuk yang bagian kedua ini aku akan selesaikan di next video kali ya Oke guys mungkin cukup sampai disini ya video kali ini sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax abone ol